Oke, pada cerita sebelumnya, langsung saja ya, kita bersikap saja Setelah membantai Court of All pengadilan burung hantu dan mengambil peta kota Gotham Akhirnya Batman Vlogs mengirim pesan kepada Batman Ya, dengan bentuk hologram yang disampaikan Batman Vlogs menjelaskan bahwa program Last Love akan membantu untuk menyelamatkan kota Gotham Tapi sebenarnya bukanlah hal yang seperti itu Walaupun James Gordon membantah Batman, akhirnya Batman mengaktifkan program Last Love Apa yang terjadi selanjutnya ketika detik-detik terakhir racun Joker akan mengkontaminasikan kota Gotham Inilah Batman Vlogs volume kedua The Logging House Part 6 Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia Ya, bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini dan belum sempat untuk menekan tombol subscribe Jadi kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini Agar kami tentunya lebih bersemangat lagi untuk membuat video seperti ini Dan terima kasih kami ucapkan bagi teman-teman yang sudah subscribe kalian luar biasa Follow juga ya akun Instagram DC Indonesia At DCU Indo itu nampaknya, oke? Terima kasih Cerita Batman Vlogs ini semakin menyeramkan Dan tentu saja kita berada di komiknya The Batman Vlogs volume kedua bagian yang keenam Dengan judul The Logging House Part 6 Yang diterbitkan pada tanggal 12 Juni tahun 2019 Dengan jumlah halaman sebanyak 25 halaman Dan penulis cerita oleh Scott Snyder dan digambar oleh Jock Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya Let's go Pada halaman pertama ini Kita melihat langit di kota Gotham ditutupi dengan banyaknya drone yang berterbangan di udara Dimana drone-drone itu telah mengaktifkan The Last Love Di halaman ini disampaikan oleh narasi Batman yang asli dari dunia ini Dia mulai berpikir kebahagiaan hanyalah sebuah tawa Dan hal ini sangat sederhana Beberapa antropolog menganggap bahwa love atau tawa itu berkembang sebagai suatu panggilan hubungan Dan yang lain percaya itu akan berevolusi sebagai reaksi terhadap ketidaksesuaian Tetapi sebagian besar berpikir bahwa tawa itu dimulai sebagai sinyal suatu kelompok untuk memberitahu semua orang bahwa semuanya adalah baik-baik saja Akan tetapi bagi seorang Batman Tertawa itu adalah hal yang berarti dia telah melakukan tugasnya Ketika orang tertawa Pertanda itu menandakan mereka merasa aman Seperti yang telah dia lakukan pada saat masa-masa bahagia di saat dia masih kecil The Last Love seharusnya membuat semua orang merasa aman Dua jam yang lalu Itu ditayangkan langsung menyegel kota Gotham dari dunia Saat ini tidak ada yang tertawa Tidak ada yang merasa aman Tak lama kemudian Mereka semua akan tertawa Di halaman ini Sebuah isarat dari narasi yang disampaikan Batman Dengan tulisan yang berwarna putih Dapat disimpulkan yang berarti Aku akan datang kepadamu Aku disini untukmu Kalau bahasa inggrisnya seperti ini I'm coming here for you I'm here Di halaman selanjutnya Kita berada di Batcave Terlihat si komisaris Gordon dan anaknya James Gordon Jr. Yang masih ditahan di sebuah ruangan yang sempit Sementara itu si Batman sedang asik menggunakan bed komputernya Untuk mempelajari apa yang selanjutnya akan dilakukannya Kemudian si Alfred menghubunginya dalam saluran komunikasi Dan mengatakan kepadanya Bahwa Batman saat ini berada tingkat toksisitas darahnya Yang telah mendekati titik yang tidak bisa kembali menjadi normal Karena Batman saat ini hanya memiliki 10% sel darah sehat yang tersisa Sedikit peningkatan aktivitas akan menyebabkan mereka menjadi menurun Dia, dia perlu memperlambatnya Seperti biasa Si Batman memberitahu si Alfred bahwa dia tidak apa-apa Di dalam ruangan yang mengurungnya Si Gordon bertanya kepada Batman Mengapa dia mematikan program protokol Last Love Batman kemudian menjawab bahwa Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk di saat ini Karena The Last Love mengambil alih jaringan listrik Dan meskipun Grimnet akan meretasnya Last Love akan memperlambatnya Giliran James Gordon Jr. Ketika bertanya Apakah ini taktik untuk menjebak Batman Vlogs Batman mengatakan kepadanya Bahwa dia akan menghadapinya Tetapi dia membutuhkan bantuan mereka Untuk menghentikan drone yang telah melepaskan serum Gordon akhirnya bertanya Bagaimana dia bisa mengalahkannya Karena sekarang ini Batman sendiri telah berubah menjadi Seperti Batman Who Loves Batman hanya tersenyum Sambil mengucapkan bahwa Justru hal itulah yang menjelaskan Bahwa dirinya tidak sama seperti Batman Who Loves Dan Batman tahu akan kelemahannya si Batman Who Loves Di halaman selanjutnya Terlihat Batman Who Loves Sedang mengarahkan senjata snipernya Dan dia melihat melalui teropong sniper itu Ada Dark Energy di Crime Alley Ternyata dia sedang menunggu portal yang akan terbuka Agar membunuh Bruce Wayne dan Dark Multiverse yang lainnya Kita beralih di dunia Batmannya Bruce Wayne Kali ini Bruce Wayne sedang duduk di kursi rodanya Ya si Batman kemudian menjelaskan kepada si Batman Who Loves Yang masih menunggu sasarannya itu muncul Batman menyuruhnya untuk memperhatikan dengan seksama Karena dia akan membuat targetnya akan menghilang Batman Who Loves mengira mereka masih berada di pihak yang sama Tapi transformasinya akan selesai dalam waktu sekitar satu atau kemungkinan dua jam ke depan Batman mengatakan dia telah memindahkan kekuatan Gotham dari setiap situs yang berisi Dark Metal Kecuali Batcave Batman Who Loves bertanya Apakah dia bisa melihat portal itu? Dengan begitu banyaknya Dark Metal yang ada di dalam gua Dia dapat melihat melalui portal besar ke dalam Dark Multiverse Dia juga melihat ribuan Bruce Wayne Dia dapat melihat bahwa semua Bruce Wayne ini lebih bahagia dan lebih baik daripada dia Akhirnya Batman meminta Batman Who Loves untuk datang ke Batcave dalam waktu satu jam Kita melihat James Gordon Jr. dan ayahnya si komisaris Jim Gordon Sedang berusaha untuk membuka panel akses ke dalam ruangan senjata Batman di Batcave ini Anaknya bertanya apakah ayahnya ini akan mengaktifkan kembali program perawatannya? Dia pun mengakui semua rasa sakit dan luka yang telah dia sebabkan Dan menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa menebus apa yang telah dia lakukan Menggunakan obat ini telah menyebabkan dia lebih banyak mengalami rasa sakit Tapi dia tahu dia lebih baik diobati daripada tidak diobati Dia ingin merangkulnya menjadi baik Gordon berbalik dan memberi tahu kepada putranya bahwa dia tidak akan mengembalikannya Ayahnya akan selalu percaya bahwasannya James Gordon Jr. sedang melawan kejahatan yang ada di dalam dirinya Gordon kemudian menganggap putranya yang sekarang ini adalah orang yang baik Akhirnya James Gordon berhasil membuka gudang senjata Dan mereka berdua segera menggunakan peralatan dan persenjataan yang dibutuhkan untuk melawan Batman Who Love Di halaman selanjutnya kita melihat Batman yang sedang berdiri di luar Wayne Manor Mempersiapkan pertempurannya melawan Batman Who Love Dia juga melepaskan visor Dark Metal yang digunakannya itu Alfred menghubunginya dan memberitahunya agar lebih baik tidak melakukannya untuk melawan si Batman Who Love Karena saat ini Batman hanya memiliki 5% sel darah sehat yang tersisa Alfred lebih lanjut menjelaskan Jika dia bertarung maka pertarungan itu akan membuatnya mengalami kekalahan dan akan kalah untuk selamanya Kemudian Batman menjelaskan kepada Alfred agar mempercayainya saja Karena semua ini adalah bagian dari rencananya Setelah dia melemparkan visor Dark Metalnya itu Dan berpikir semuanya akan dikalahkan pada saat-saat ini Dia merasakan seolah-olah kota ini siap untuk ditertawakan Dia bertanya pada dirinya sendiri Apakah Gotham akan tertawa dengan dirinya sendiri? Kemudian si Batman Who Love berjalan menghampiri Batman dan bertanya Apakah dia sekarang berada di depan cermin? Karena transformasinya hampir 100% Ya hampir selesai lah Batman pun kemudian berontak lah Bahwa dia tidak akan menjadi seperti Batman Who Love Batman Who Love mengatakan kepadanya bahwa Peristiwa masa lalunya yang mentransformasikan dirinya dalam bentuk sempurna Ketika dia menyiapkan segelas air saat Bat Family berada di Batcave Ketika mereka semua berkumpul Akhirnya dia membunuh mereka semua Dia mengaku dia tidak melihat rencana si Batman Batman akan melawan si Batman Who Love Tetapi Batman akan kalah Karena ketika dia mengalahkannya Dia akan membunuh semua versi Bruce Wayne yang dimunculkannya melalui portal Ya akhirnya keduanya pun akhirnya bertempur Di halaman ini juga kita melihat Batman The Grim Knight menghubungi komunikasi radio dengan Batman Vlogs Dia berada di pasokan air Last Love Saat dia akan menjatuhkan serum ke dalam air Tiba-tiba dia dilepaskan tembakan jaring yang mengikatnya Dia terjebak dalam jaring Ternyata yang melakukannya adalah Jim Gordon dan James Junior Mereka berdua terbang dengan Batsuit yang disiapkan untuk berperang Sepertinya itu adalah Batsuitnya Batman B Ya Batman The Grim Knight mengakui bahwa rencana mereka berdua terlihatlah sangat-sangat jenius Akan tetapi namun sebelum mereka menggunakan itu Batman The Grim Knight ternyata lebih dulu mempelajari semua gudang senjata milik Batman Dan akhirnya dia menonaktifkan Batsuit yang dipakai oleh kedua orang ayah dan anak tersebut Akhirnya Batman The Grim Knight menantang si Jim Gordon untuk bertarung dengannya untuk terakhir kalinya Si Gordon bersiap untuk pertarungan The Grim Knight memberitahunya apa yang telah dia lakukan di dunianya Dia mengungkapkan bahwa Jim Gordon yang ada di dunianya si Batman The Grim Knight telah mengurung Putra dan melupakannya dan dia juga menjelaskan hal seperti itu di depan anaknya si Jim Gordon Orang-orang mencoba membantunya akan tetapi Jim Gordon tidak pernah percaya kepada anaknya Dan akhirnya James Gordon Jr. gantung diri di selnya The Grim Knight memberitahu si Gordon bahwa dia selalu mengatakan James Jr. memakai topeng Dan di bawah topeng itu ada monster The Grim Knight juga memberitahu James Jr. bahwa ayahnya tidak percaya kepadanya ataupun menyayanginya Batman The Grim Knight kemudian mencekik Glehersey Gordon Dan Gordon meminta putranya itu untuk tidak mendengarkan apa yang diocehkan Apa yang dibicarakan oleh Batman The Grim Knight tentang versi dirinya di dunia Batman The Grim Knight tersebut Komisaris Jim Gordon pun juga meminta putranya untuk memanggil bantuan Memberitahu James Jr. dia mencintainya dan percaya kepadanya Dia mengatakan kepadanya bahwa dia salah Namun James Jr. mengatakan bahwa dia tidak salah Dan meninggalkan ayahnya di tangan Batman The Grim Knight Sementara pertempuran Batman asli dengan Batman Vlogs sedang terjadi Alfred memberitahu si Batman bahwa Bruce Wayne yang lain akan datang melalui portal Dan selnya hampir akan berubah Batman Vlogs mengatakan kepadanya bahwa setiap versi Bruce Wayne yang dia Dia tarik melalui portal semuanya adalah orang-orang yang egois Batman bahkan tidak tahu satu pun Bruce Wayne yang benar-benar bahagia Batman mengatakan kepadanya bahwa dia melakukannya Dan kemudian terlihatlah Bruce Wayne yang melalui portal Dan kemudian terlihatlah Bruce Wayne muda yang melalui portal Dia menyuruh versi yang lebih muda ini yang bocah ini agar lari Agar dia akan membuatnya supaya tetap aman Sedangkan si Batman Vlogs mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan jatuh ke dalam perangkap si Batman Ya ini bukan jebakannya Ini adalah jebakannya si Batman Batman Vlogs melemparkan batarang ke mata si Batman dan tertancap di pelipis matanya Batman Vlogs kemudian mengampirinya dan kemudian memukulinya Tiba-tiba Alfred menghubungi Batman lewat komunikasi radio Mengatakan bahwa akhirnya saat ini Batman tidak memiliki sel yang sehat sekarang tersisa The Batman Vlogs memberitahu Batman bahwa Bruce Wayne yang paling bahagia dalam semua realitas kehidupan adalah Yang akan dia gunakan untuk bagian terakhir dari serumnya Ternyata versi yang ada di depannya inilah yang akhirnya melepaskan semua kesedihan dan cita-citanya yang keliru Bruce Wayne yang paling bahagia adalah yang menjadi Batman Who Loves Dengan itu Batman Vlogs menancapkan suntikannya ke dada Batman yang tembus mengenai hatinya Agar mendapatkan sedikit darah terakhir untuk serumnya Batman Who Loves pun berkata Dan sekarang kau akan menjadi seperti diri gue Cerita terakhir dari serial Batman Who Loves Untuk itu ya kita tunggu sajalah update cerita video selanjutnya Tulis komentar kalian di bawah deskripsi video ini Share ke seluruh sosial media kalian Agar teman-teman kalian juga dapat menikmati serunya cerita The Batman Who Loves ini Tekan suka pada video ini Subscribe bagi yang belum Ayo dukung channel ini lah Agar bisa menghibur kalian semua tentunya Tapi yang terpenting dari itu semua adalah Jaga kesehatan teman-teman semua Tetaplah selalu berpikir positif Salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye